Semoga berbeda menjadi kenangan yang tidak akan merupakan untuk kita semua dan pastinya juga menjadi kenangan yang manis. Setelah sukses memaksanakan tugas sebagai pasukan pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 di halaman kantor pemerintah Kabupaten Banyuasin, sebanyak 30 anggota paski braka yang berasal dari 21 kecamatan se-Banyuasin dipulangkan dan dilepas untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Pelepasan ini dilakukan langsung oleh Bupati Banyuasin Haji Askolani, Wakil Bupati Banyuasin Haji Selamet, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kebupaten Banyuasin, Kepala OPD Banyuasin, serta unsur Forkopimda Banyuasin lainnya yang dilanjutkan dengan acara ramah-tamah pada Rabu malam 17 Agustus 2022. Kita tadi menyaksikan bersama, menyaksikan bersama, melihat paski beragal beserta pendampingnya, begitu gagal, sikap, dan siap, dan sukses bersenakan upacara tidur bersama-sama. Tidak ada kata-kata bahasa yang bisa kami ucapkan selain ucapan terima kasih dan kepadanya, mahtumun, kamciak, thank you atas kerjayaan luar biasa pada hari ini. Dan tentunya sangat membanggakan, membanggakan saya dan segenap, Pak Wabung, Karis Daerah, dan semua, Forum Koordinasi Kempuran Daerah, dan Pemerintah Kepala Terima kasih secara menurut, bahwa ada-ada sekalian telah terbukti dapat menjalankan tugas yang membahagiakan sekaligus membanggakan Kabupaten Banyuasin yang kita cintai. Pemerintah Kepala Terima kasih. Banyuasin TV melaporkan. Banyuasin TV melaporkan.